hai 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 oke di video kali ini aku mau ngobrol santai baru Fahmi Fahmi ini temen kuliahku jemputan apa Murni aku mau tanya ke Fahmi masalah-masalah yang simpel aja pertama Fahmi milih patung atau lukis terus kenapa kalau milih lukis atau kalau milih patung maksudnya milih dalam hal apa ini kalau di luar aku untuk saat ini aku memilih lukis bukan berarti bukan berarti besok tidak memilih patung gitu karena satu lukis aku saat ini aku masih nyaman dengan lukis yang kedua apa apa yang aku ngomongkan dengan lukis eh hal-hal apa yang aku ingin ngomongkan bisa dilukis bisa apa untuk mendukung aku ngomongan itu kedua kalau semisal kamu di iya kata gue yuk kedua kalau Fahmi disuruh milih ini ini pilihan kalau semisal Fahmi disuruh milih jadi kurator atau jadi senimannya ini mana seniman apa karena kalau kurator itu kan pekerjaan yang saya pikir itu pekerjaan yang cukup sulit karena dia bisa membaca membaca karyat atau pameran baik dari sudut pandang yang sangat banyak itu sangat manapun itu loh itu harus tetap pun belajar tetap melihat itu itu saya pikir pekerjaan yang apa susah bukan berarti besok jika ada tawaran untuk komporatori pameran aku tidak mau aku akan mau jika aku sudah cukup menguasai hal tersebut menurutmu pandangan seni di Indonesia cukup menjanjikan tersebut cukup menjanjikan aku pikir apa kalau semisal apa kamu bisa jawab itu menjanjikan karena gini sekarang habis apresiasi orang itu sudah banyak masih banyak bukan berarti semuanya itu tapi sudah banyak bermunculan baik anak muda yang belum 20 tahun pun dia sudah berani mengkoleksi karya sini apa itu ditambah kembangan dunia teknologis iya betul oh ya temen-temen Fahmi itu udah melakukan pameran tunggal apa nih nama pamerannya nanti kita tampilin disini juga postelnya aku punya juga satu apa namanya hadir dan tumbuh ya pameran apa yang ingin kamu sampaikan mi kemarin di pameran tunggal kamu dan itu kamu lakukan di masa pandemi kan ya teman-teman ya ya aku ingin sampaikan kepada teman-teman adalah bahasanya kita tetap bersyukur dalam hal-hal apapun gitu loh dalam situasi apapun itu dan dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur seperti yang ditulis oleh Prof. Harusono karyanya ya pas karyanya ya memudah terus persiapan yang kamu apa melakukan pas kamu melakukan pameran tunggal itu berapa bulan apa setahun setahun mulai mulai karyanya itu mulai dari brainstorming karya mulai dari penontonan segala macam lah itu kurang puluh setahun setahun kurang-kurang dikit lah di umur berapa mi kamu bisa pameran tunggal aku berumur 21 tahun aku juga cukup bangga sih ada perwakilan dari isi Surakarta yang bisa ikut pameran apa yang bisa pameran tunggal di Jogja di daerah ini di tembi karena banyak orang contohnya seperti saya cuman bacot tapi tidak banyak karya untuk pameran tapi salut sama Fahmi yang mampu dan maulah maju untuk berkreatif di dunia luar tips and tricks untuk mendapatkan banyak teman dan memintu termasuk orang yang banyak teman di dunia luar maksudnya selain Solo lah ya itu gimana nih tips ya banyak-banyak berkunjungan sama orang banyak-banyak ya penawan semua orang nggak usah malu lah kunjung ke tempat siapa gitu terus ngunjungi pameran orang gitu ya orang-orang kenalan kalau ada orangnya sinimannya gitu kenalan ngobrol lihat karyanya dan jangan lupa minta Instagramnya gitu nanti biar bisa tentakan di lain hari terus eh di hari ini ini saat membuat video ini tahun 28 28 ini Fahmi dan Alvin lagi ngadain pameran tapi ini hari terakhir ya hari terakhir tanggal 28 ini ya 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 tapi ini nggak tahu nantinya di aku nggak teman-teman ya dan planning mi untuk kedepannya setelah pameran kamu sama Alvin ini itu kan kemarin pameran apa teman tapi taruh ya teman tapi taruh orang kami berdua setelah ini planning apa Mi ada pameran lagi ini sepertinya nanti ada di Jogja karena belum tahu dirinya seperti apa karena hari itu Jumat aku baru mau ke sana lagi untuk ketemu sama manajernya karena mau bicarakan proposal yang kemarin yang itu udah yang nanti ditunggu aja gitu nantap dukung apa seniman-seniman apa Mi yang mau disampaikan Mi untuk teman-teman biar semangat berkarya contohnya seperti saya yang baca ya berkarya aja gitu loh karya adalah senjata gitu ya berkarya aja gitu ini kan sudah termasuk berkarya gitu ya pokoknya berkarya aja gitu apapun yang terjadi berkarya aja gitu ya oke sip bye teman-teman Terima kasih telah menonton